Di video ini kita akan mengupas tentang klautais pada cana, penyebab, cara mengobati hingga cara pencegahannya. Simak hingga selesai. Penyakit klautais atau mata berkabut adalah penyakit ikan yang dapat terjadi pada hampir semua jenis ikan. Mata ikan terlihat menjadi keruh sampai menjadi putih dan tanpa pengobatan, biasanya ikan akan kehilangan penglihatan. Namun kondisi ini relatif jarang terjadi dan tidak berakibat fatal jika segera ditangani. Dalam banyak kasus, mata berkabut sebenarnya bukan penyakit, tetapi gejala yang timbul terkait dengan penyakit lain yang menyerang ikan. Ketika terserang mata berkabut, ikan dapat menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman, perilaku abnormal, hilangnya nafsu makan, warna menjadi kusam, dan dalam keadaan terburuk, ikan dapat menjadi buta. Kematian akibat penyakit mata berkabut sangat jarang terjadi dan hanya bisa terjadi jika ikan tidak diobati sejak dini dan mencapai stadium akhir penyakit. Lantas, apakah mata berkabut pada ikan ini bersifat menular? Tentu saja tidak. Penyakit berkabut tidak menular karena hanya berupa gejala. Namun beberapa jenis infeksi premier penyebab mata berkabut tentu saja harus diperhatikan karena juga dapat menyerang ikan lainnya. Mungkin Anda bertanya-tanya, berapa lama mata berkabut dapat bertahan pada mata ikan? Jika mata keruh bersifat sementara, biasanya akan hilang dalam beberapa hari. Ketika tidak hilang dalam waktu singkat, saatnya Anda melakukan tindakan lanjutan. Cana maru sendiri jarang mengalami mata berkabut. Karena mata ikan ini tidak lebih sensitif dibanding cana auranti atau cana lainnya yang bukan merupakan ikan tropis. Sangat penting untuk mendiagnosis penyebab mata berkabut pada cana maru Anda sejak dini. Karena hal ini dapat meningkatkan kecepatan dan keberhasilan pengobatan pada cana maru atau jenis cana lainnya yang terserang klautai. Mata berkabut dapat disebabkan oleh banyak faktor dan terkadang sulit untuk diidentifikasi. Meskipun demikian, kualitas atau parameter air yang buruk biasanya merupakan penyebab yang paling umum terjadi. Mulai dari peningkatan kadar nitrit, nitrat, amonia, klorin, klormin, fluktuasi suhu air yang ekstrim lebih dari 5 derajat celcius, hingga pH sok. Selain itu cana maru yang dipelihara dalam komteng terlalu padat, cana maru yang terimidasi dengan individu lainnya dan stres juga dapat menyperburuk kondisi mata yang menyebabkan berkurangnya lendir di atas mata. Defisiensi makanan atau kekurangan vitamin A, juga dapat menjadi pemicu terjadinya mata berkabut pada cana maru. Terutama para keeper yang mempuasakan atau mendietkan ikannya secara mendadak dan dalam porsi ekstrim. Penting bagi Anda untuk memberikan variasi jenis pakan, demi tercukupnya semua kebutuhan nutrisi untuk tubuh ikan. Yang terpenting dan harus Anda perhatikan, mata berkabut terkadang hanya gejala yang terjadi sebagai akibat dari banyak penyakit atau kondisi lain pada ikan cana. Baik yang parah maupun yang tidak parah, cloud eyes terburuk bila terjadi dikarenakan kanker atau tumor pada mata ikan. Kasus ini banyak terjadi pada ikan yang ditreatment secara outdoor. Menurut penelitian, hal ini diduga karena peningkatan paparan sinar UV secara ekstrim. Penyebab lainnya adalah potensi kontaminasi logam berat pada air sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan kanker atau tumor pada mata ikan. Tumor sel pigment ini memang biasanya cukup jinak, tetapi jika sudah berakar di mata, ikan akan merasa sangat terganggu hingga berenang dengan cara yang sangat abnormal. Penyakit kronis pada mata ikan ini tidak hanya menyebabkan mata berkabut, tetapi juga dapat menyebabkan trauma neurologis yang serius. Penelitian lain juga menemukan bahwa tingkat imunitas atau kekebalan yang lebih rendah dapat menyebabkan mata berkabut pada ikan. Sistem kekebalan yang menurun dapat membuat mata ikan sedikit keruh, atau bahkan dipenuhi lendir. Sistem imunitas pada setiap individu cana maru Anda tentunya berbeda. Anda juga mungkin menemukan cana maru yang mengalami mata berkabut dalam level ringan, ketika Anda mengganti air secara total. Bahkan penelitian juga mengungkapkan sifat imunitas ini merupakan faktor keturunan genetik. Indukan yang mudah terserang klautais, juga akan menyebabkan anak atau keturunannya lebih rentan terhadap klautais. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Langkah pertama adalah memeriksa ikan apakah ada gejala penyakit lain seperti sirip atau sisik yang rusak, termasuk bagian mulut ikan. Jika tidak ada penyakit lain yang terlihat, periksa suhu air, pH, kandungan nitrit, nitrat, dan amonia di air akuarium. Segera kuras air akuarium dan bila memungkinkan Anda dapat menambahkan garam ikan. Dengan dosis yang dianjurkan sebanyak 1 hingga 2 sendok teh per 4 liter air, atau sebanyak 1 sampai 2 gram per liter air. Jadi, pengobatan awal terbaik dalam kebanyakan kasus mata berkabut pada cana maru ataupun ikan lainnya adalah melakukan penggantian air secara teratur ke dalam akuarium. Namun, penggantian air yang dilakukan secara tidak benar dapat lebih berbahaya dan malah menambah para kondisi sakit pada mata cana maru Anda, semisal perubahan suhu yang tiba-tiba saat memasukkan ikan ke akuarium, penggunaan sumber air yang jauh berbeda dengan air sebelumnya, termasuk parameter air yang berbeda terlalu ekstrim. Bila Anda ingin mengetahui karakteristik air yang baik untuk cana maru, simak pada video sebelumnya. Jika ikan yang mengalami mata berkabut terjadi pada komteng, segera pisahkan ikan tersebut. Pada akuarium baru atau akuarium karantina, Anda harus mematikan semua lampu. Bila Anda menggunakan filtarsi dengan karbon aktif, angkat karbon aktif sebelum memberikan obat. Jika mata berkabut disebabkan oleh infeksi bakteri, obati dengan akriflavin, melafix atau obat antibakteri lainnya. Dosis melafix adalah 10 ml untuk setiap 380 liter air. Penanganan dengan obat ini dapat dilakukan selama 7 hari. Apapun yang melemahkan sistem kekebalan tubuh cana maru Anda, dapat menyebabkan penyakit mata berkabut. Tentunya, tindakan pencegahan selalu lebih baik, bebas risiko, dan lebih murah daripada pengobatan yang harus Anda lakukan. Tindakan pencegahan ini bukan berarti 100% akan membuat cana maru Anda bebas dari cloud eyes, namun tentunya akan mengurangi secara signifikan, rasio cana maru terserang cloud eyes. Seperti yang kita utarakan di awal, penyebab yang paling umum terjadi pada kasus mata berkabut adalah parameter air yang buruk. Jadi, melakukan penggantian air secara teratur dan melakukan pengujian adalah hal penting untuk melakukan pencegahan. Jangan memberi makan cana maru Anda secara berlebihan. Makanan berkualitas dalam jumlah kecil yang diberikan 2 kali sehari tentu lebih baik daripada sekali makan dalam porsi yang banyak. Penyembuhan terbaik adalah menemukan kemungkinan penyebab yang mendasari kondisi tersebut. Bila Anda menggunakan filter, pastikan untuk membersihkan karbon aktif setidaknya dalam waktu 2 hingga 3 minggu sekali. Untuk menghindari datangnya kembali cloud eyes, beri makan ikan Anda dengan makanan yang kaya vitamin A semisal pellet atau pakan buatan yang direndam dengan sari wortel. Berikutnya, pertahankan kestabilan suhu dan pH air aquarium Anda. Alat ukur pH dan suhu air dapat dibeli dengan harga yang cukup terjangkau. Selalu pastikan kualitas air Anda seperti yang seharusnya dan selayaknya cana maru dapat hidup sehat. Kondisi air terbaik adalah dengan 0 amonia, 0 nitrit, dan nitrat rendah tidak lebih dari 20 ppm. Video ini hanya sebatas panduan, bukan untuk mendiagnosis ikan Anda secara spesifik. Bila Anda memiliki pengalaman lain dalam menangani cloud eyes pada cana maru, tulis di kolom komentar. Terima kasih.